Aku nanya sama ibu-ibu, ibu-ibu seneng gak punya imam yang hafal Qur'an? Ibu-ibu seneng gak punya imam yang hafal Qur'an? Seneng. Tapi kalau suruh imam, senengnya surat yang mana? Kadang-kadang mohon maaf ini Ustaz. Ustaz Fuadi, Pak Peji. Kita ini, wah, becarian. Imam yang, apa? Bagus suaranya. Bagus bacaannya. Hafal Qur'an. Tapi kalau suruh jadi imam, pasti ada pesannya. Pendek-pendek, Pak Yusuf. Jangan tula imam tuh milih surat panjang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi'is ma'rabbikal a'ala alladhi khalaqa fasawa. Mulai makmum di belakang tuh. Ya, panjang nian. Imam ini, mudecak, mudecak. Aydah. Imam tuh nengar, Pak. Singgung deh. Ibu ngatau di belakang. Langsung rukuk nih. Allahu Akbar. Tapi saya yakin, walaupun wong-wong ini seneng yang hafal Qur'an, surat favorit nilai yang jadi pilihan. Jadi bapak-bapak yang hafalannya cuma itu, itu berarti imam favorit. Cepat itu. Walaupun suara, imam suaranya bagus, pasti kalau taraweh, ibu-ibu minta yang cepat atau yang lambat. Sepakat. Jangan tula imam, Allahu Akbar. Dari takbirnya lo, Kak Lamo, ini sholatnya. Tapi kalau sudah, Allahu Akbar. Nah, ini dia, imam padek. Oh, ya Allah, wong surolangun. Lapa aja paya-paya, masjid mayari, apa? Imam apa? Imam yang bagus-bagus. Kata yang hafid pun ada masalah. Makanya jangan heran, Pak. Ada yang dulu juara hafal Qur'an, 30 juz. Kapan sudah jadi imam masjid, hafalannya hanya hilang. Ngapoh? Yang dipakai cuma empat dulu lah. Paling yang tidak lupa, Al-A'la. Karena kalau jadi imam Jum'at, dipakai terus.